PASUKAN HIZBULAH DARI LEBANON KEMBALI MENYERANG POSISI ZIONIS PADA SENIN 22 APRIL 2024. Dalam operasinya, Hizbullah meluncurkan sebanyak 35 roket gerad ke pangkalan Ain Ze'itim Israel di dekat Safad. Akibat serangan tersebut, utara Palestina yang diduduki meledak berkali-kali. Dilansir dari Almayadeen, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, pasukannya menyerang markas Brigade Infanteri ketiga di pangkalan Ain Ze'itim Israel, yang mana pangkalan tersebut berada di wilayah Safad di utara Palestina yang diduduki. Hizbullah mengklaim 35 roket gerad yang diluncurkan tepat sasaran dan membuat wilayah tersebut meledak berkali-kali. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengaku bahwa serangan tersebut sebagai respons terhadap serangan Israel di desa-desa dan rumah warga sipil Lebanon Selatan. Di sisi lain, juru bicara pasukan pendudukan Israel pun telah mengonfirmasi serangan tersebut. Menurutnya, 35 proyektil dari Lebanon telah terdeteksi di Ain Ze'itim. Namun, ia tidak merinci total kerugian dan korban jiwa dalam serangan tersebut. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!